selamat pagi nah ini sawi hijau ya yang disana selada jadi udah mulai tumbuh udah mengeluarkannya daun demi daun oke sukses ya teman teman alhamdulillah dan untuk bulan 11 dan 12 ini kita masuk di musim penghujan ya sobat millennial jadi kita alhamdulillah tidak usah nyiram karena tangan sudah pedang basah nah kemarin kita nyemain timur kita lihat dulu kita sudah tumbuh oh ya alhamdulillah sudah tumbuh ya teman teman kita bisa lihat bersama-sama udah tumbuh kemarin saya isi dua benih dalam satu luar oke oke di sebelah sana ada pupuk pupuk kocoran puyuh dan alhamdulillah timun lalapnya udah tumbuh semua nanti kalau ada yang tidak tumbuh akan kita tanam lagi ya untuk kesemuaian alhamdulillah subur kita tumbuh kita tunggu nanti sekitar mengeluarkan daun sejati ya teman teman nanti kita sekitar 3-4 selai daun 3-4 selai daun nanti akan kita pindah pindah tanam seperti itu nah disana ada seledri nih udah pada gendut-gendut tuh seledri saya lupa ini semain saya sekitar sebulan yang lalu ini sebenarnya tepat kesemayan tepat menyemai saya kemarin waktu itu sawi putih ya disini dan sebagian saya semai seledri tapi udah dijual semua nah ini sisa semain saya ya teman teman main ya batangnya besar daun-daunnya juga pada besar nah ini kita akan melakukan pengenam hama penyakitnya menggunakan sedana bati nah jadi kalau bolong-bolong seperti ini tidak apa-apa ya teman teman aman insya Allah aman oke sekian video singkat dari saya Alhamdulillah hasil semain kita kemarin hari yang lalu tumbuh dengan subur dan kita tunggu pada saat pindah tanah nanti akan saya vlog ya akan saya rekam seperti itu teman teman hujatan kita pagi ini hanya melihat semain kita karena berhubung tadi malam sudah hujan jadi kita tidak usah nyiram tanaman kita oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati